Kembali menyaksikan Bulutina News pagi pemirsa tiga korban luka insiden Surabaya membaras Sabtu pagi menjalani operasi di UGDRSUD Dr. Sutobo, Surabaya. Ketiganya mengalami patah tulang gara-gara terjatuh saat menonton drama kolosal. Di kamar bedah yang berada di ruang unit gawat darurat RSUD Dr. Sutobo, Surabaya ini ketiga korban menjalani operasi. Ketiganya didiagnosa mengalami patah tulang parah. Di antaranya di tangan dan pinggul. Bahkan akibat lukanya ini ketiga korban membutuhkan waktu lama untuk menjalani perawatan di rumah sakit meski sudah menjalani operasi. Sementara setelah dinyatakan membaik dan mendapatkan perawatan, dua orang korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Humas RSUD Dr. Sutobo, Surabaya mengatakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemprov Jawa Timur, seluruh biaya penanganan korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Jawa Timur. Pagi ini kita sudah mempersiapkan ketiga pasien tersebut untuk segera naik ke kamar operasi dan mungkin bervariasi tentang operasinya karena ada yang traktur di lengan, ada yang traktur di tulang paha, ada yang traktur di tulang kaki, jadi bervariasi lama rawatnya nanti. Selain di RSUD Sutobo, Surabaya, penonton yang menjadi korban saat menyaksikan drama kolosal Surabaya Membarat di Jalan Pahlawan, Surabaya juga dirawat di Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Di rumah milik Pemkos, Surabaya ini, sebanyak 11 orang korban masih menjalani perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan.